Intro Kompas TV, independen, terpercaya Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Waniya anil syukri syakirin Wal-Waniya anil hamdil hamidin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Al-Qa'il Wa aqimus salah Wa atu zakah Wa rka'u ma'arraka'in Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak henti-hentinya memberikan karunianya kepada kita sekalian Berupa kesehatan Dan juga keimanan Yang kalau ini disyukuri Allah akan menambah ni'matnya kepada kita itu Berupa kesehatan Dan juga insyaAllah rizqinya Ditambahkan ke kita sekalian Salam dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW Pemirsa sekalian Salah satu Ciri atau keutamaan ajaran Islam Adalah Keseimbangan Pemerataan Termasuk dalam hal Rezqi Allah Yang dianugerahkan Kepada hamba-hambanya Yang faktanya Sesuai dengan sunnatullah Artinya Rezqi yang Allah anugerahkan kepada hambanya itu Mengikuti sesuai tingkat kemahiran Keahlian Dan ketekunan Hambanya dalam mengupayakan Harta atau rezqi Allah Yang namanya sunnatullah Siapa yang paling bagus Keterampilannya Ilmunya Keuletannya Kesungguhannya InsyaAllah rezqinya Akan cukup Bahkan lebih Dibanding yang lain Nah Islam Mengajarkan agar Hambanya menyadari itu Pemberian Allah Karena dia rezqi dari Allah Dia pemberian dari Allah Maka Ada kewajiban di dalamnya Untuk Membagi Dan Apa namanya Menyebarkan rezqi itu Kepada Saudara-saudaranya Dalam Islam Ini populer Dengan istilah Zakat Zakat ini Hukumnya wajib Selebihnya Menjadi Sedekah Pemberian yang utama Tapi hukumnya sunnah Demikian selanjutnya Infak Dan seterusnya Nah pemirsa sekalian Kita mengangkat tema Tentang Perintah Zakat Harus kita tahu dulu Apa itu Zakat Kalau Sekedar Mengeluarkan Memberikan itu Biasa Tapi ada hal Yang jauh lebih Pundamen Lebih Hakiki Yang harus Diketahui oleh Hamba-hamba Allah Kita yang kemungkinan Punya rezqi itu Zakat Itu bentuk Kata masdar Jadian dari Zakat Apa itu artinya Ustaz Zakat Yang menjadi Diwazankan Zakat 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 Pohomuzakin Wazakat Itu Adalah Arti pertamanya Adalah Menyucikan Yang kedua Menyuburkan Jadi makna Zakat Itu Menyucikan Kalau ia Suci Ibaratnya Tanaman Maka pertumbuhannya Akan subur Dengan Dan tumbuh Dengan baik Itulah hakikat Dari Zakat Karena istilah Dari Zakat Itu adalah Pemberian Harta Tertentu Dengan Ketentuan Tertentu Minimal Adalah Ada Haulnya Ada Nisabnya Dan Diberikan Juga Kepada Orang-orang Tertentu Itu Pengertian Umum Zakat Perintah Agamanya Begini Pemirsa Sekalian Allah Tertentu Kepada Melahirkan Melahirkan Kesolehan Peribadi Pertingal Kepada Allah Boleh Dilakukan Sendiri Boleh Dilakukan Berjamaah Tapi Intinya Melahirkan Kesolehan Ketundukan Kepada Allah Lalu Vertikal Kepada Allah Belum Ada Kesolehan Horizontal Allah Perintahkan Berusahalah Bekerjalah Karena Tidak Mungkin Kita Berzakat Kalau Tidak Ada Harta Tertentu Yang Bisa Diberikan Maka Kalau Setelah Itu War Ka'u Ma'allaha Ka'in Lalu Kamu Ruku Bersama Orang-orang Yang Ruku Jadi Kesolehan Kepada Allah Langsung Kesolehan Kepada Sesama Dalam Artian Memberi Lalu Kembali Kesolehan Ruku Tapi Sudah Bersama Sama Jadi Kesolehan Kepada Allah Dan Kesolehan Horizontal Kepada Sesama Manusia Dalam Konteks Zakat Yang Membutuhkan Tujuannya Apa Agar Sama-sama Tunduk Kepada Allah Jadi Tujuan Salat Dan Tujuan Zakat Untuk Bersama-sama Tidak Cukup Dengan Kesolehan Pribadi Kepada Tuhannya Itu Zakat Kita Lanjutkan Setelah Jadah Sejenak Jadah Tujuan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan Kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan Mari rayakan kebersamaan di hati Eratkan silaturami di hari yang fitri Selamat idul fitri 1445 Hijriah Binala izin wafa izin Mohon maaf lahiran batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian kemuslimin yang dimuliakan oleh Allah Tentu kita berdoa ya Zakat itu adalah sebuah maqam Posisi yang begitu mulia di sisi Allah Oleh karenanya yang penting kita doakan agar banyak kaum muslimin Insya Allah kita di dalamnya menjadi hamba Allah yang punya reseki yang cukup Sehingga mengeluarkan zakat yang wajib Karena tidak akan mengeluarkan zakat bagi yang tidak lebih hartanya Ini posisi yang tidak asyik Justru yang asyik itu adalah memberi Yang berikutnya kita doakan agar makin meningkat orang yang keluar dari zona mustahak itu Jadi zakat Pemirsa sekalian adalah Sebuah posisi yang mulia di sisi Allah Untuk menegaskan Jangan sulit mengeluarkan reseki bagi orang yang dikaruniakan Kan begini Pemirsa sekalian Kepada Allah dalam agama dan juga kepada sesama manusia ditegaskan begini Tangan di atas itu Bukan sekadar tangan begini Secara Tapi maksudnya yang longgar Yang bisa memberi Dari tangan yang dibawa Beruntung orang Kalau karena ia sehat Karena ia punya profesi Sehingga berposisi sebagai muzaki Yang memberikan zakatnya kepada sesama manusia Tentu Apa ya Kita mau perdalaminin tentang perintah ini Hukum wajibnya zakat itu seperti apa Ustaz? Jadi begini Imam Nawawi menegaskan bahwa Wujubu zakati Ini untuk menjawab Kalau ada orang yang bilang Kan yang bekerja Ustaz saya Saya dong yang mengaturnya Kenapa mau diatur ukuran-ukurannya? Pemirsa sekalian lebih awal saya tegaskan Kadar zakat yang dikeluarkan dari Zakat dari harta yang memenuhi syarat Itu tidak ada apa-apanya Sangat sedikit Paling 2,5% dari yang ada Tapi saya mau tegaskan ini dulu Wujubu zakati Kewajiban zakat itu Selain dari ayat tadi surah Al-Baqarah Ayat 43 Ditekaskan oleh An-Nawawi bahwa Ma'lumum minad dini ila Allahi Itu ma'lum Sangat difaham bahwa itu sangat rasional Sangat baik Bid daruratun Dan dia darurat untuk diingkari Dalam Islam Allah informasikan bahwa Reski seseorang itu pemberian Allah Dan wajar kalau ada yang keluar Karena ada haknya Saudara-saudara kita disitu Sehebat apapun orang Ada keterlibatan sesamanya Dalam ia mendapatkan Kesejahteraan dan resikinya itu Makanya Bukan hanya Islam Seluruh agama punya ketentuan seperti ini Mengeluarkan sekian presen Itu Makanya An-Nawawi menegaskan ini Ma'lumum bid darurat Diketahui bahwa dia secara darurat Tidak mungkin diingkari Pengertian ini Pemanjah ada wujubaha Kalau ada orang Karena pembawaannya Atau Karena godaan syaitan Dia mengeluarkan harta yang sedikit Tapi itu yang dia hitung Dia tidak mau kurang Misalnya kalau kita Komparasikan kepada Emas Taruhlah misalnya Harga emas itu Nanti 85 juta Baru dikeluarkan zakatnya Keluarnya cuma 250 ribu Misalnya Masya Allah Kalau itu yang dihitung Kurangin 85 juta Misalnya ini Saya tidak terlalu mengikuti Perkembangan Harga emas terkini Tidak Bapak ibu sekalian Yang dihitung Jadi jangan Jangan tidak boleh merasa Saya beriman Saya beriman Saya sholat Tapi sakat Berarti saya keluarkan Orang-orang yang mengingkari Orang-orang yang mengingkari Semua itu Egois Kemakmuran itu Dinikmati oleh interaksi Kaya dengan kaya Boleh terkait Boleh terkait Boleh terkait Boleh terkait Kesulitan sosial Dia merasa lebih terinspirasi Lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pemerintah sekalian Walaupun hukum zakat Yang kita elaborasi Pada kesempatan ini Sedikit kedengaran tegas Tapi itu jauh Tidak usah ditegasi Kalau orang Islam itu Kadangkala Yang banyak dipraktekan adalah Bersedekah Kenapa bersedekah? Karena sesungguhnya Dia belum wajib berzakat Kira-kira Perbulan itu Pendapatannya Belum sampai Kadar penghasilan Yang 85 Gram emas Yang sekian Puluh juta itu Tapi sudah banyak orang Yang mau mengeluarkan Infaknya Kepada orang-orang Yang kurang mampu Pemerintah sekalian Kita lanjutkan Setelah Jadah Sejenak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah menjalankan Ibadah puasa Selama bulan Ramadan Kita sambut Hari yang suci Dengan penuh kebahagiaan Mari rayakan Kebersamaan di hati Eratkan silaturami Di hari yang fitri Selamat idul fitri 1445 hijriah Binala izin wafa izin Mohon maaf Nahiran batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah sekalian Kemusuliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau Perintah zakat tadi Sudah kita Secara singkat Olah berasih bahwa itu Wajib Maklumum Bitururati minad din Tidak mungkin Diingkari Bahwa itu Sesuatu yang Rasional Dan seharusnya dalam kehidupan beragama Maka kita ke Indonesia misalnya Negeri ini Walaupun tidak berdasarkan Langsung ke Al-Quran dan hadis Tapi Hadir dalam mengatur Keberagamaan Khususnya Islam Dengan zakatnya ini Itu ditandai dengan Adanya keputusan presiden Tahun 2001 Berkah Keputusan presiden itu Era Habibi ini Lahir Maka Berhasil menjadi undang-undang Di tahun 2011 Dengan undang-undang zakat Nomor 23 Di dalamnya diatur Lahir Dua Pengelola zakat Kenapa pengelola ini harus Ditetapkan Karena ia merupakan harta Banyak godaannya Maka harus dia bertanggung jawab Selain kepada Allah Juga kepada negara Kepada negara Simbol tanggung jawab Kepada orang-orang yang Muzaki Pertanggung jawaban Kepada orang-orang kaya Bahwa Harta Harta itu yang nuansanya Ibadah Dikelola dengan baik Pasti Sampai kepada mustahil Nah Dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2011 itu Dikenal dengan Baznas Badan Badan Amil Zakat Nasional Itu Yang menjadi Motor Penggerak Mulai dari Sosialisasi Sampai Penghitungan Sampai kepada Pendistribusian Yang secara Pasti Terkelola Secara baik Yang kemudian Berikutnya juga Lahir yang namanya Laz Kalau Baznas Itu Dipilih Oleh umat Dan dari umat Tapi Ditetapkan Oleh Pemerintah Artinya Oleh negara Kalau Laz Itu Bisa Dikelola oleh Masyarakat Umum Dalam bentuk Yang dilembagakan Yang kedua-duanya Harus Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat itu Mulai Dari daftar Mustahiknya Bahkan Daftar Muzakinya Harus Jelas Kemudian Kepada Mustahiknya Serta Ada Laporan Rutin Bulanan Atau Ya Kalau Bulanan Juga Terlalu Terlalu Merepotkan Menjadi Bisa Tidak Kerja Orang Kerjanya Menjadi Laporan Dan Laporan Terus Minimal Sekali Setahun Itu Ada Pertanggungjawaban Secara Totalnya Agar Apa Ini Agar Orang Berbahagia Dalam Menunaikan Zakatnya Karena Perintahnya Begini Dalam Al-Quran Ambil Ambil Dari Harta Harta Mereka Itu Yang Sesuai Kadarnya Sodakatan Sebagai Sedakah Tutahiruhum Untuk Membersihkan Hartanya Ayat Ini Pemirsa Sekalian Menganggap Dan Ini Bagus Dikaji Harta 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 Belum Dikeluargan Zakatnya Itu Ibaratnya Air Yang Banjir Campur Dengan Yang Tidak Toyib Yang Masih Kotor Watuzakihim Biha Fungsi Keduanya Adalah Mensucikan Jiwa Menyucikan Jiwanya Orang-orang Yang Berzakat Itu Atau Muzakki Tutahiruhum Matuzakihim Biha Cara Selanjutnya Wasalli Aleyhim Dan Doakanlah Orang-orang Yang Berzakat Itu Apa Doanya Agar Hartanya Dilimpahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orangnya Makin Disehatkan Oleh Allah Dan Juga Agar Dia Makin Tentram Dan Tenang Jiwanya Jadi Itu Etiknya Dari Lembaga Ini Atau Perorangan Kalau ada Yang Diamanahkan Di Masyarakat Ini Tidak Boleh Lupa Doanya Memang Singkat Tapi Itu Perintah Agama Langsung Khud Min Amwalihim Sodaqatan Tutahhiruhum Watuzakihim Biha Wasalli Aleyhim Sesungguhnya Doamu Itu Akan Menenteramkan Jiwanya Kalau Ada Ustaz Yang Bilang Jangan Mendoakan Saya Boleh Jadi Ada Yang Begitu Tapi Itu Agak Arogan Jangan Mengeluarkan Sakat Kalau Bahasa Saya Kalau Akan Menganggap Remeh Orang Yang Amil Itu Maaf Ini Karena Jangan Sampai Biarkanlah Amil Itu Berdoa Jangan Ada Kalimat Begini Jangan Medoakan Saya Kan Yang Perlu Doakan Anda Karena